Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Serta tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini Nah anak-anak ibu ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya benar materi kita pada minggu lalu adalah tentang pecahan Nah yang untuk sekarang ini apa materi kita? Pada pembelajaran kali ini materi kita adalah tentang bilangan Romawi Nah ibu yakin nih anak-anak ibu pasti merasa asing dengan yang namanya bilangan Romawi Karena bilangan Romawi ini jarang digunakan, jarang disebut, seperti itu ya Jadi bilangan Romawi ini adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno Jadi sistem penomoran ini jauh yang berasal dari Romawi kuno Seperti yang kita ketahui Kalau yang nomor-nomor yang kita ketahui itu Seperti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya Tapi untuk angka Romawi ini Semua nomor-nomor seperti angka 1 tadi dilambangkan dengan huruf Contohnya ibu kasih yaitu angka 1 Angka 1 dilambangkan dengan huruf I Nah seperti itu Angka 1 dilambangkan oleh huruf I Angka 5 dilambangkan oleh huruf V Nah begitu Jadi angka-angka yang seperti kita ketahui seperti angka 1, angka 2, angka 3 Itu dilambangkan dengan huruf Nah ingat dilambangkan dengan huruf Nah kita masuk ke pembelajaran selanjutnya Yaitu aturan penulisan bilangan Romawi Yang pertama Yaitu jika bilangan yang di sebelah kiri lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanan Maka itu dikurangi Contohnya yaitu I, V I di sebelah kiri V Artinya I digunakan untuk mengurangi V Nah sebelumnya kan juga dijelaskan kalau angka I dan V itu adalah angka 1 dan 5 Nah berarti pembacaannya bukan 15 Melainkan I dan V itu dilakukan operasi hitung yaitu pengurangan Jadi penulisannya yaitu I1 V sama dengan 5 Jadi IV artinya 5 dikurang 1 sama dengan 4 Jadi huruf IV angka aslinya adalah angka 4 Contoh yang kedua yaitu I, X I angka 1 X sama dengan angka 10 Jadi I, X artinya 10 dikurang 1 sama dengan 9 Nah aturan ini hanya berlaku ketika huruf di sebelah kiri lebih kecil dari yang di sebelah kanan Maka dilakukanlah pengurangan untuk mengetahui hasilnya Aturan penulisan yang kedua yaitu Jika angka di sebelah kanan kurang dari atau sama dengan yang di sebelah kiri Maka itu dijumlahkan Contohnya seperti ini Yang pertama yaitu X, X Berarti X, X ini adalah angka 10 Yang berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 Berarti X, X angka aslinya adalah 20 Contoh yang kedua yaitu VII Nah sebelumnya V itu adalah angka 5 dan I adalah angka 1 Jadi bisa dijabarkan VII 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7 Yang berarti angka asli dari VII adalah angka 7 Aturan penulisan yang ketiga yaitu penulisan bilangan Romawi yang sama Hanya bisa dilakukan sebanyak 3 kali Contohnya yaitu I, I, I Yang berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 Perlu diperhatikan jika angka 4 tidak ditulis dengan I, 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 I Yang berarti itu pengulangannya lebih dari 3 kali Dan disini yang boleh hanya dilakukan sebanyak 3 kali Contoh yang kedua yaitu X, X, X Nah sebelumnya X adalah angka 10 Jadi disini bisa ditulis dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 Yang berarti angka X, X, X Angka aslinya adalah 30 Yang keempat yaitu aturan pengurangan Yang pertama I hanya dapat digunakan untuk mengurangi V dan X Yang kedua X hanya dapat digunakan untuk mengurangi L dan C Dan yang ketiga ada C hanya dapat digunakan untuk mengurangi D dan M Jadi untuk menambah pengetahuan atau ingatan anak-anak Ibu Tentang materi kita pada hari ini yaitu Bilangan Romawi Ibu ada satu icebreaking Yaitu kita menyanyi yang judulnya Bilangan Romawi Nyanyinya seperti ini Saya mau belajar tentang Bilangan Romawi Angka 1 lambang I Angka 5 lambang V Angka 10 lambang X 50 lambang L 100 lambangnya huruf C 500 lambang D 1000 lambangnya M Itulah angka Romawi Itulah angka Romawi Yang wajib kita tahu Angka Romawi Itu menyenangkan Nah seperti itu lagunya Anak-anak Ibu bisa mengulangkan kembali? Mari kita ulang sekali lagi 1 1 2 3 Saya mau belajar tentang Bilangan Romawi Angka 1 lambang I Angka 5 lambang V Angka 10 lambang X 50 lambang L 50 lambang L 100 lambangnya huruf C 500 lambang D 1000 lambang M Itulah angka Romawi Yang wajib kita tahu Angka Romawi Itu menyenangkan Oleh Beri tepuk tangan untuk kita semua Nah setelah icebreaking tadi Kita sudah sampai pada akhir materi kita Kita dapat menarik kesimpulan Kalau Bilangan Romawi itu adalah bilangan yang berasal dari Romawi kuno Nah Bilangan Romawi ini sendiri berbeda dengan bilangan asli Yang seperti kita ketahui Seperti angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Dan seterusnya Bilangan Romawi ini dilambangkan dengan huruf Nah salah satu contohnya yaitu Angka 1 dilambangkan dengan huruf I Angka 5 dengan huruf P Angka 10 lambangnya X Nah jadi kalau Jadi semua huruf-huruf itu Dilambang Semua angka tersebut dilambangkan dengan huruf Nah jadi disini ada pengulangan huruf Yaitu seperti I I I Nah pengulangan huruf ini Terjadi hanya boleh sebanyak 3 kali Seperti angka 1 Lambangnya I Angka 2 Lambangnya I Angka 3 Lambangnya I I Dan itu hanya berlaku sebanyak 3 kali Nah sekian pembelajaran kita pada hari ini Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh